Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan sinyal bahwa calon wakil presiden pendampingnya akan diumumkan Rabu besok, tanggal 18 Oktober 2023. Hal ini disampaikan baca pres Ganjar Pranowo saat ditanya awak media mengenai isu nama Menkopol Hukam Mahfud MD yang menguat sebagai pendampingnya di Pilpres 2024 mendatang. Ganjar mengatakan inisial pendampingnya dalam Pilpres 2024 akan disampaikan pada Rabu besok. Ganjar menegaskan hubungan dirinya dengan sejumlah nama yang sempat menjadikan didat sudah terbangun positif. Hubungan saya semua orang yang sering ditulis teman-teman baik semuanya, semuanya. Koalisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo masih menyimpan nama baka capres yang rencananya bakal dibuka besok. Lantas siapa nama-nama yang akan menguat menjadi baca wapres? Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Niputu Trisnanda di kediaman Megawati Soekarno Putri di Tuku Umar dan juga Jonah Hamonangan di kediaman Prabowo Subianto di Kartanegara. Kita akan menyiapkan rekan-rekan jurnalis Kompas TV, saya akan ke Putu terlebih dahulu. Putu selamat malam. Putu, jadi benar bahwa besok akan diumumkan kemudian ada nama inisial M. Ini kabarnya menjadi pendamping Ganjar di Pilpres tahun depan. Bagaimana pantauan Anda di Tuku Umar? Ya selamat malam Nitya dan juga Anissa. Betul tadi kami sempat bertemu dan juga meminta pernyataan secara resmi dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa pada hari ini ada pertemuan di Tuku Umar, tepatnya di kediaman pribadi dari Megawati Soekarno Putri yang juga merupakan ketua umum dari PDI Perjuangan. Tadi sebelum meninggalkan lokasi yang ada di Tuku Umar, Hasto ini menyampaikan bahwa nama calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Peranowo untuk berkontestasi di Pilpres 2024 akhirnya akan disampaikan kepada publik. Waktunya juga sudah dikonfirmasi bahwa nanti ketua umum baik itu Megawati Soekarno Putri, kemudian juga partai-partai seiring seperti Perindo, kemudian ada P3 dan juga Hanura akan ikut mendampingi untuk menyampaikan nama tersebut di kantor DPP PDI Perjuangan yang ada di Penogoro pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentu saja yang juga dinantikan oleh publik adalah siapa yang akan mendampingi Ganjar Peranowo? Berbagai nama muncul sebelumnya bahwa ada yang menyampaikan 10 nama, kemudian mengerucut jadi 5 nama, dan belakangan namanya semakin mengerucut lagi. Bagaimana kemudian juga kita tahu saat ini sudah ada TPN atau tim pemenangan nasional dari Ganjar Peranowo yang disingkat TPN-GP, ini memang sudah menyampaikan wakil ketua dari TPN-GP, Beni Ramdhani dari Partai Hanura bahwa inisialnya adalah M. Nah ini juga yang kemudian menjadi menarik sebelumnya pada saat jurnalis Kompas TV ini mengikuti perjalanan bagaimana kemudian Ganjar Peranowo ditetapkan sebagai presiden, kemudian juga bagaimana dinamika politik yang terjadi, pertempuran dalam tanda kutip di Jawa Timur ini juga menjadi menarik begitu, oleh karena itu ini juga menjadi salah satu concern dari partai seiring yang mengusung Ganjar Peranowo. Oleh karena itu nama Mahfud MD sendiri ini juga sudah berkali-kali muncul dan masuk dalam bursa Cawapres Ganjar Peranowo. Yang kemudian juga menarik adalah Nitya dan juga Saudara, kami mendapatkan sebuah foto yang berisi atau menunjukkan Mahfud MD ini bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Dari salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya begitu kepada Kompas TV, ini membenarkan bahwa pertemuan tersebut terjadi di Tengku Umar, kediaman dari Megawati Soekarno Putri. Mengapa kemudian kami juga melaporkan dari titik ini, Nitya dan juga Anissa, ada informasi yang menyampaikan bahwa ada pertemuan sebelumnya di Tengku Umar dengan beberapa pihak. Tadi memang kalau kita mengutip bagaimana pernyataan Hasto pertemuan ini ditujukan untuk kebutuhan internal saja. Tapi tadi sekitar pukul 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, ada satu kendaraan yang keluar dari Tengku Umar. Memang tidak bisa dikonfirmasi karena pada saat itu kita tidak melihat secara langsung siapa yang mengendarai ataupun juga berada di dalam kendaraan tersebut. Kembali ke analisa terkait dengan nama Mahfud MD sendiri, ini juga menjadi menarik begitu ya, karena kalau kita lihat nama Mahfud MD ini juga memiliki kedekatan secara ideologis. Bagaimana kemudian Mahfud MD ini juga dekat dengan kelompok NU yang basisnya banyak di Jawa Timur, yang juga jadi concern dari PDI Perjuangan untuk kemudian bertarung mendapatkan elektoral di Jawa Timur. Nah kita nantikan apakah di jam 10 besok nama Mahfud MD ini adalah nama yang dipilih oleh Megawati Soekarno Putri, kemudian juga ada Oso, kemudian ada Ketum dari Perindo dan juga Mardiono dari P3. Bagaimana keputusannya kita nantikan besok pukul 10, Nitya? Kalau dari Tengku Umar pukul 10 akan diumumkan, lantas bagaimana dengan pengumuman Bacawa Pres pendamping Prabowo Subianto? Saya akan tanyakan ke Jonah Hamonangan. Jonah, selamat malam. Kalau terakhir Prabowo sebut pasti konsolidasi, mengerucut menjadi empat nama sih, tapi belum jelas siapa yang paling menduduki posisi pertama. Ketumpan Suki Flesen juga menyebutkan bahwa akan diumumkan besok, sama-sama besok. Sudah adakah sinyal nama Cawa Pres Prabowo, Jonah? Iya Nitya, kalau kita lihat saatnya memang eskalasi politik semakin tinggi, tensi politik juga semakin memanas dan nama-nama sebenarnya sudah semakin mengerucut. Apalagi kalau kita lihat terkait dengan saat ini, kondisi sekarang khususnya eskalasi politik, di mana Mahkamah Konstitusi sudah mengabulkan sebagian, di mana ada gugatan Capres-Cawapres, di mana muncul nama Gibran Raka Buping Raka, ditambah lagi dengan adanya isu akan masuk Golkar. Jadi ini situasi memang sangat dinamis ya. Nah, memang benar terkait dengan adanya statement dari Zulhas, di mana besok sudah mulai akan diumumkan siapa nama Cawapres yang akan mendamping ke Prabowo Subianto, tapi ketika ditanya terkait dengan bagaimana kondisi saat ini, memang kondisi saat ini khususnya di kediaman di Kertanegara memang cukup ramai, dan kami sendiri jawabnya dia juga berusaha untuk mencari tahu terkait dengan bocoran siapa yang akan mendamping khususnya untuk besok. Nah, saat ini memang kalau kita lihat di kondisi, ini saat ini memang Ketum Partai Gerinda Prabowo Subianto sedang merekat uang tahun, jadi cukup banyak perwakilan partai politik yang masuk ke rumah, dan kami sendiri juga berusaha untuk menanyakan siapa mendamping, tapi masih bergeming atau belum ada jawaban. Nah, ketika disinggung terkait dengan apakah nanti Cawapresnya adalah Gibran atau tidak, mereka sendiri mengatakan bahwa ini masih harus dirumuskan dan masih harus dibahas di Marembang, ini gabungan dari Kualitas Indonesia Maju. Apakah nanti yang menjadi Cawapres final adalah Gibran atau tidak, ini masih menunggu adanya statement. Mengingat kalau kita lihat saat ini eskalasi sudah semakin meninggi, apalagi pendaftaran Cawapres, Cawapres sudah semakin dekat, jadi memang sudah harusnya nama atau mungkin ada nama yang sudah semakin menyempit. Nah, kalau kita lihat dari statement yang ada minggu lalu, di mana ada empat nama atau ada empat tokoh yang sudah mengerucut, mulai dari ada tokoh di luar Jawa, ada tokoh yang di dalam, di Jawa, baik mungkin Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, memang ini belum bisa dipastikan apakah clear nama tersebut keluar atau tidak. Memangnya cukup banyak nama yang muncul oleh siapa pendamping, mulai dari nama Gibran, nama Erick Thohir, dan juga sejumlah nama lainnya. Yang pasti terkait dengan nama yang tersebut, kami masih menunggu terkait dengan siapa nama yang akan dimunculkan besok, khususnya yang akan mendampingi Prabus Bianto. Tapi kalau kita lihat terkait dengan eskalasi, di mana besok juga Gibran akan dipanggil untuk datang ke kantor DPPW Rujuangan, apakah nanti akan ada kejutan mungkin Gibran akan keluar, atau mungkin Gibran akan bergabung di mana rumornya akan digolkarkan atau tidak, masih menunggu keputusan besok, di mana mungkin antara Rabu atau Kamis sudah akan ada keluar nama siapa cowok pres yang akan mendampingi khususnya Prabus Bianto. Oke, Jonak tentu yang menjadi sorotan pertanyaan adalah nama Gibran, meskipun Gibran sendiri menyebut bahwa saya masih menjadi kadar PDIP. Tapi bagaimana kondisi di sana? Bagaimana reaksi para ketua umum koalisi pendukung Prabu Subianto ketika disebutkan nama Gibran? Seberapa besar kemudian Gibran ini berpeluang untuk mendampingi Prabu Subianto di Pilpres 2024? Ini memang cukup menarik ya, tadi dari sejumlah tokoh yang masuk khususnya ke rumah Prabu Subianto, mulai dari Prof. Yusril sampai kepada AHI, tadi juga ditanyakan bagaimana terkait dengan posisi Gibran. Yang menarik adalah mereka sendiri mengatakan mendukung apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan mengabulkan sebagai gugatan, di mana fokus utamanya adalah terkait dengan gugatannya adalah pernah menjadi kepala daerah. Mereka sendiri cukup komitmen dan yakin bahwa ini adalah keputusan terbaik. Apakah mereka setuju Gibran menjadi coba atau tidak? Jawaban yang kami tangkap atau yang kami terjemahkan adalah mereka sendiri menunggu dari apa yang menjadi hasil keputusan khususnya dalam Koalisi Indonesia Maju. Apakah nanti ketika para partai ketum koalisi ini setuju atau tidak, mungkin akan dirumuskan besok ataupun mungkin akan dirumuskan malam ini. Yang pasti saat ini masih banyak tokoh baik mortai politik ataupun makin dari tokoh koalisi yang masih berada di rumah dan apakah mungkin akan terjadi pembahasan yang cukup atau tidak, memang masih belum bisa ditafsirkan. Pasti adalah nama Gibran saat ini memang cukup kuat, apalagi kalau dibandingkan dengan nama-nama lain yang ada, memang nama Gibran cukup populer yang ada. Kami masih menunggu apakah nanti akan ada nama yang diumumkan setelahnya. Siapa pendamping Prabowo Subianto? Terima kasih Jona Hamonanga, sebelumnya ada Jurnalis Kompasifini Putu Trisnanda di Kediaman Ketum BDIP Megawati Soekarno Putri di Tukuman. Terima kasih rekan-rekan. Belum ada keputusan pasti namun kedua belah pihak menjanjikan bahwa besok akan ada nama mengingat hari pertama pendaftaran tanggal 19 Oktober ini jatuh pada hari Kamis. Terima kasih rekan-rekan melaporkan langsung.